Terima kasih. Terima kasih. Dan kami sepakat untuk menjaminkan kapal kami sebagai salah satu kolateral dari kesepakatan kami disini. Ya, betul Bu. Jadi saya tertarik nih dengan bisnisnya Pak Handoko ini. Saya jadi pengen kerjasama nih dengan Pak Handoko ini. Saya sudah lihat nih kapalnya. Menurut surveyor yang sudah kami tunjukkan sama-sama, karena kapasitas kapalnya itu 2500 ms ton atau setara dengan 2700 m3. Namanya itu Poseidon Trident berbendera Indonesia. Masalahnya disini saya kurang mengerti bagaimana cara untuk pembebanan jaminan dengan kapal kami tersebut. Jadi disini saya mau minta tolong sama Pak Andrian ini untuk diajak yang proses. Ditambah lagi saya ada meeting minggu ini. Jangan lalu atas perlambungan di Somalia. Nah, yang melupakan kalau kapal saya itu ditawan banyak lawan Somalia. Nah, kesian ya Pak ya. Ya, benar Bu. Jadi bagaimana ya? Kira-kira nih. Jangan kuatnya nih. Jadi saya rencana ini. Jadi begini Pak Handoko sama Pak Adrian. Kalau saya sarankan buat kalian berdua itu untuk membuat surat kuasa memasang hipotik aja. Itu surat kuasa apa ya? Jadi begini, surat kuasa memasang hipotik itu adalah... Apa sih SKMH itu? Notaris menyebutnya surat kuasa memasang hipotik. Dengan spesifiknya adalah kapal laut. Dasar hukumnya adalah... KUHD pasal 314 ayat 3 KUH Perdata pasal 1171 ayat 2 Keputusan Menteri Penghubungan Nomor KM 14 tahun 1996 tentang penyerhadaan, tata cara pengadaan, dan pendaftaran kapal Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convention on Maritime Lins and Mortage 1993 Siapa sih para pihak dan untuk apa? Pihak pertama adalah pemilih kapal, yaitu pemberi hipotik. Yaitu pemilih kapal memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan memembankan hipotik kapalnya. Pihak kedua adalah orang yang ditunjuk atau penerima hipotik. Setelah akte otentik SKMH tersebut jadi, dibawa oleh penerima hipotik ke P3BK, pejabat pendaftar dan balik nama pada kantor pelabuhan sebagai dasar pembuatan akte hipotik. Apa saja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama, membuat perjanjian kredit, yaitu utang piutang, yang menyatakan bahwa membebankan kapal dengan hipotik sebagai jaminan pelunasan hutang. Yang kedua, buat SKMH dihadapan notaris. Yang ketiga, buat perjanjian pemberian hipotik. Kreditor dan debitur atau bank sendiri menghadap P3BK dan minta dibuatkan akta hipotik kapal dengan membawa surat permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan, berus akta, pendaftar kapal, surat kuasa, memasang hipotik yang tadi dibuat. Empat, lalu dibawa ke inspeksi pajak untuk memperoleh SKUM biaya matrai dan biaya matrai tersebut dibayar ke kas negara. Lima, pendaftaran akta hipotik dalam buku daftar. Secara singkat, apa sih isi dari SKMH? Yaitu sekumpulan keterangan dan janji-janji untuk para pihak berbentuk akta dan dibuat dihadapan notaris. Setelah SKMH tersebut jadi, para pihak menghadap kepada P3BK. Hal ini dikarenakan dalam akta hipotik berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti identitas kapal, jumlah penjaminan, status pendaftaran lama penjaminan, dan pernyataan tidak adanya duplikasi penjaminan. Sistematika SKMH Awal akta Ada judul, nomor akta, hari dan tanggal pembuatan akta, jam pembuatan akta, dihadapan notaris mana, dan di wilayah kehidupannya, serta jabatannya. Lalu ada komparisi penghadap dan premis akta. Isi akta berisi tentang sekumpulan janji-janji yang bersifat aksesor. Dan akhir akta, yaitu urayan mengenai identitas saksi-saksi, pembacaan akta, serta penandatanganan akta. Mengenai sistematika dalam isi akta SKMH adalah Pasal pertama, berisi tentang jaminan bahwa objek akta merupakan benar milik dari pihak pertama, dan bebas dari segala bentuk sitan dan tidak tersangkut suatu sengketa, dan bebas dari beban apapun. Pasal dua, hipotik atas kapal tersebut diberikan kepada pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji sebagai berikut. Pertama, beding, pan-eik, han-ma-mante-he-verkot, yang tahu janji untuk menjual atas kemauan sendiri. Kedua, hur beding, atau disebut janji sewa, yang berisi tentang janji yang menyatakan bahwa pemilik barang yang dijaminkan harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kreditor jika akan menyewakan barang jaminan kepada pihak lain. Yang ketiga, asuransi beding, atau janji asuransi. Jika terjadi resiko kerugian terhadap kapal laut, dibebani hipotik dan pembayaran premi asuransinya tetap menjadi beban menerima kredit debitor. Dan di sini kreditor perlu menjantungkan banker clause. Yang keempat, beding, pan-need, savering, atau janji untuk tidak dibersihkan. Kelima, janji pengosongan. Keenam, janji hipotik berlanjut. Ketujuh, klausula tentang penyimpanan gero seakta pendaftaran kapal laut yang asli. Kedelapan, klausula pelekatan. Kesembilan, janji tidak mengubah bentuk. Selanjutnya, janji pihak kedua untuk memberikan kewenangan kepada pihak pertama dalam hal pihak pertama tidak melunasi hutangnya. Selanjutnya, pasal tiga. Yakni, pihak kedua dengan akta ini memberikan kuasa kepada pihak pertama dalam akta ini untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan tersebut. Pasal empat, pemilihan domisili hukum oleh para pihak di panitra pengadilan negeri mana. Pasal lima, mengenai biaya atas pembuatan akta ini, upah saksi, serta biaya lain-lain untuk pendaftaran hipotik, dibebankan kepada pihak yang mana. Oh, oke. Jadi kalau begitu, saya mohon dibuatkan saja surat kuasa tersebut. Karena biaya ini berapa yang ada di? Kalau untuk biaya, kalau sudah selesai, nanti akan saya teman. Oke, kalau begitu, bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tunggu kabarnya. Manti-manti kabari. Terima kasih juga, Pak Adriang. Terima kasih juga, Pak Adriang. Terima kasih, Pak Adriang.